Kita menarik informasi olahraga dalam negeri, pemirsa perkumpulan golf doktoral Indonesia Strategic Management Society menggelar turnamen golf bertajuk Charity Open Golf Turnamen. Turnamen itu diikuti oleh 144 peserta yang berasal dari dalam dan luar EISMS. Pembukaan turnamen golf EISMS diawali dengan kata sambutan Ketua Panitia Pulung Perangin Angin serta pelepasan balon ke udara. Turnamen ini diikuti oleh 144 peserta yang berasal dari dalam maupun di luar keanggotaan EISMS. Turnamen ini bertujuan guna merayakan 20 tahun berdirinya EISMS sekaligus penggalangan dana untuk membangun salah satu gedung Departemen Manajemen di Universitas Indonesia. Sebetulnya bukan hanya turnamen, ini turnamen pertama tapi ini juga celebration dari 20 tahun pertemanan di bidang Strategic Management Doktor, Strategic Management UI. Ini sudah 20 tahun jadi nanti ada Pak Renat yang membangun EISMS juga akan hadir untuk saling berbagi dan ini pertemanan yang sangat honest, sinker. Selain itu, Ketua Panitia Pulung Perangin Angin mengungkapkan turnamen ini merupakan yang pertama kalinya digelar. Perkumpulan golf doktoral Indonesia Strategic Management Society mengadakan turnamen karena hari ini atau bulan inilah tepatnya 20 tahun berdirinya dibentuknya program studi kekhususan Strategic Management Universitas Indonesia. Jadi ini semacam ulang tahun tapi ini ke-20 dan turnamen ini adalah yang pertama. Kegiatan ini pun disambut positif bagi para peserta lomba. Selain melatih ketangkasan, kegiatan ini juga sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi seluruh anggota. Kegiatan hari ini luar biasa bagus sekali. Kita, kami appreciate kepada penjelenggara, Pak Pulung dan teman-temannya. Keakrapan sangat luar biasa tadi. Saling kangen-kangenan, memang sudah lama. Kebetulan saya angkatan 2003, jadi sudah 20 tahun yang lalu. Jadi hari ini memang suasananya sangat bagus sekali, indah. Hari ini saya dapat pemenang best net overall. Ini namanya adalah pemenang dari net, skor net yang dikurangi dengan handicap saya. Jadi dari total cross dikurangi handicap, jadilah pemenang. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan sertifikat kepada para sponsor, serta pemberian hadiah dengan berbagai kategori kepada juara dari turnamen ini. Dari Jakarta, Wita Huta Galung, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.